Intro Lo ngapain dateng kesini lagi? Mau sosokan ngambil hati nyokap gue? Intro Untuk pertandingan berikutnya Alex Jun Akan melawan Pemenang Dari pertarungan Sebelumnya Dava Yuris Tira Itu benar-benar berapa anak-anak dan kita? Iya, iya Gue gak nyangka dia tanding di tempat ilegal kayak gini? Wih, apa? Sini, maju lo! Lari Lady? 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 Terima kasih. Terima kasih. Setelah ini gue tinggal yakinin mama buat pergi dari rumah dan hidup tenang bareng sama gue. Tadi gue akuin lu hebat tandingnya. Gue baru tau lu ternyata tanding tempat kayak gini. Daph gini, gue ketua klub Muay Thai di kampus. Dan setelah lu tanding barusan gue mau ngajakin lu gabung ke klub kita. Karena kita di support sama kampus, kita juga sering ikutan sama turnamen-turnamen lain. Dan menurut gue ditawaran yang baik. Ya ketimbang lu harus main di tempat kayak gini kan? Gue gak tertarik. Kenapa? Karena ada lu disana. Inggir. Sumpah tuh cowoknya selin banget ya. Gue gak kebayang sih gimana rasanya Mutiara tinggal bareng sama cowoknya belin kayak gitu. Daph, gue nemuin sesuatu tadi. Apaan sih? Lo inget gak kita pernah terlibat tawuran sama preman pasar OBG? Ingat. Kenapa emangnya? Ternyata ada ibu-ibu yang kejebak di tawuran waktu itu meninggal. Serius lo? Astaghfirullahaladzim. Udah! 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 Udah cukup! Cabut! 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 Andai aja tawuran waktu itu gak kejadian. Pasti gak perlu ada korban nyawa kayak gini. Ini salah gue. Gue kasian sama keluarganya. Pasti berat menerima semuanya itu. Apalagi anak itu tiba-tiba kehilangan ibunya. Ibu ini dimakamin di TPU Rawasari. Gue harus kunjungin makamnya. Bu. Akhirnya aku balik lagi ke rumah ini. Semoga dengan kembalinya aku disini gak ngebuat keluarga ini hancur ya bu. Aku gak mau ada masalah-masalah lagi. Kedihara, kamu kenapa? Aku kangen sama Ibu Tante. Sabar yang tiara Kamu boleh kau menganggap tante seperti ibu kamu sendiri Meskipun tante tahu Cinta kasih seorang ibu itu gak akan pernah bisa tergantikan Lu ngapain datang kesini lagi? Mau sosokan ngambil hati nyokap gue? Apa kamu jangan ngomong kayak gitu? Mutiana lagi sedih Paling sedihnya juga cuma pura-pura doang Ma, mendingan kita pergi dari rumah ini Mama gak perlu khawatir atau takut tentang gimana kita hidup setelah pergi dari rumah ini, Ma Karena aku udah pikirin semuanya Ya? Kita gak usah ngomong itu dulu Mama mau bicara sama kamu Lu ngapain masih disini? Gak tahu malu juga ya lu ternyata? Nggak, Pak, dengerin Mama dulu Mama gak usah belain mutiara Dia itu cuma bisa nambah masalah buat keluarga kita Lu jangan ngomong sembarangan ya Belum puas, lu nyakitin nyokap gue dengan skandal lu sama bokap Ya, Kak, udah cukup Jangan ngomong kayak gitu Mama kenapa belain mutiara terus sih, Ma? Udah jelas Mama tahu kelakuan apa yang dibuat sama mutiara sama Papa di belakang Mama Ya, Papa, kamu gak tahu permasalahannya Gua gak mau tahu ya Sekarang juga lu pergi dari rumah ini atau ngegoseret paksa lu Pilih yang mana? Ya, Mama, udah cukup Mama bilang udah cukup Belaing mutiara Belaing mutiara Belaing mutiara terus-terusan Mutiara Kamu jangan ambil hati omongan Dafa tadi ya Nanti biar Tante yang jelasin semuanya sama Dafa Jujur aku capek, Tante Disalahpahamin terus sama Dafa Itu karena dia belum paham posisi kamu Nanti biar Tante yang jelasin pelan-pelan sama Dafa Yang penting Tante minta kamu sabar dulu Tolong kamu jangan pergi kemana-mana Tetap disini dulu ya Aku tuh gak mau, Tante Dengan kedatangan aku lagi disini Ngebuat keluarga Tante jadi gak harmonis Sebaiknya aku pergi aja ya, Tante Jangan Mutiara Tolong jangan pergi Tante mohon tolong tetap tinggal disini ya Maafin aku, Tante Lagi-lagi Dafa bikin masalah sama Mutiara Kenapa sikap Mama jadi baik sama Mutiara? Ada apa sih sebenernya? Sini kau, sini kau! Bikin masalah apalagi kamu sama Mutiara? Habis-habisnya kamu musuhin dia ya Mutiara emang pantas untuk dimusuhin Karena dia cuma bisa ngancurin keluarga ini Orang yang harusnya disalahkan atas hancurnya keluarga ini Itu kamu! Kenapa? Karena kamu gak bersikap baik sama Mutiara Apa sama Mutiara yang gak tau diri? Terang-terangan selingkuh di depan Mama kayak gitu Kejakan mulut kamu ya? Emang kenapa? Biar aku sama kayak Mama? Biar aku bisa terima kalo Mutiara tinggal disini sebagai selingkuhan Papa Kalo emang Papa udah gak mau sama Mama Kenapa gak dibayarin pergi aja? Biar aku sama Mama bisa bahagia Kenapa Papa harus maksa Mama untuk ini Mama bakal selingkuh Jangan! 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 Jangan sakitin Papa Astaghfirullah Urusan yang kamu ini Kalo gak aku usir dia rumah ini Jangan kamu gak apa-apa Udah Pak Kamu jangan ngomong kayak gitu sama Papa Mama mohon tolong jangan bantah Papa lagi Emangnya Mama rela Kalo ada wanita lain yang dibelain mati-matian sama Papa selain Mama Mama kenapa Ma? Mama diapain sama Papa? Sampai sana Mama pasrah kayak gini Terus ikutan bela-belain Mutiara Ma kalo emang kelakuan Papa masih kayak gini Mendingan kita pergi dari rumah ini Mama gak perlu khawatir Aku bisa kuliah sambil kerja Aku bisa biayain kita berdua Yang penting buat aku Mama bisa bahagia Mama gak tertekan lagi Mama gak bisa Ya Pak Papa sama Mutiara itu gak ada hubungan apa-apa Gak seperti yang kamu kira Kenapa Mama bisa yakin banget? Mama gak percaya kalo Mutiara sama Papa itu selingkuh Tapi mereka gak selingkuh, Dova Semua buktinya itu udah ada Udah jelas kalo Mutiara itu selingkuhannya Papa Dan aku gak bakal tinggal diem Karena aku yakin Kalo Mutiara itu cuman perbuan rendahan yang bisa ngerebut suami orang Gimana kalo suatu saat nanti Dafa tau Justru akulah yang merenggut kebahagiaan Mutiara dengan ibunya Saat aku merebut Mas Riza Dafa juga pasti akan menganggap aku perempuan rendahan Dan dia akan pergi ninggalin aku Dafa Mama, Mama kenapa? Mama kenapa nangis? Dafa dengerin Mama Mama mohon kali ini kamu percaya sama Mama Mama, Papa sama Mutiara itu gak ada hubungan apa-apa Selain hanya ingin membalas Budi kebaikan ayahnya Kenapa Mama bisa yakin itu? Bisa aja kan kalo Papa itu cuman ngarang cerita? Mama percaya sama Papa Dan Mama mohon Dafa Tolong kamu berusaha terima Mutiara Tolong gak gue sikap baik sama dia Ya udah Mama jangan sedih ya Ya udah Mama jangan sedih ya Sebelum kita pulang kita cari makan dulu kali ya Sekalian arah balik gitu loh Boleh Kayaknya depan sini ada restoran yang enak deh Seneng deh aku Jadi punya waktu berduaan lebih lama sama Farel Oke ini kehujanan sedikit gak apa-apa Gak apa-apa kali Rael santai aja kan bisa lari Karena deket kok sama Resto nya Terima kasih. Terima kasih. Gue juga gak mau lo ke hujanan. Nanti lo sakit lagi. Gue yakin, semua perhatian yang Varel kasih ke gue, itu karena Varel juga ngerasain perasaan cinta yang sama seperti gue. Baiklah. Kita masuk ke? Ya. Asy, kemudian. Baiklah. 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 Terima kasih.